Kita dapat menghitung indeks masa tubuh kita, yakni dengan membagi berat badan dalam kilogram dengan tinggi badan dalam meter kuadrat. Ayo terus simak dan klik bogordaily.net Follow, like, share, and bless Instagram, Youtube, TikTok, Facebook, friendpage, Facebook group, snake, hello, bogordaily.net Do it all, salute, salute Halo, sobat kurnitegu semua, salam kenal, saya Dr. Nita, spesialis kisi klinik Pada hari ini kita akan membicarakan mengenai obesitas Apa itu obesitas? Obesitas merupakan kelebihan masa tubuh, terutama masa lemak yang dapat mempengaruhi kesehatan kita Untuk mengetahui apakah kita mengalami obesitas atau tidak, kita dapat menghitung indeks masa tubuh kita Yakni dengan membagi berat badan dalam kilogram dengan tinggi badan dalam meter kuadrat Bila hasilnya di atas sama dengan 25 kilogram per meter kuadrat, maka kita mengalami obesitas Dan juga kita perlu mengetahui komposisi tubuh kita, terutama masa lemak yang ada di tubuh kita Untuk mengetahui obesitas, kita perlu melakukan beberapa hal Yang pertama, kita dapat mengatur pola makan kita Kita dapat melakukan diet isi seimbang rendah kalori, yakni dengan mengurangi 500 sampai 1000 kilokalori dari tempat kita Kita juga perlu mengganti konsumsi karbohidrat sederhana kita dengan karbohidrat kompleks Kemudian kita juga perlu memperhatikan asupan protein dan juga lemak Kita perlu mengurangi makanan yang digoreng dan juga makanan yang menggunakan mentega ataupun santan Kemudian kita juga jangan lupa meningkatkan asupan serat dari sayur dan juga buah Dan kemudian kita juga perlu mencukupi kebutuhan cairan harian kita Selain itu, kita juga perlu melakukan aktivitas fisik, yakni berupa olahraga sebanyak 150 sampai 200 menit per minggu Yang terdiri dari latihan aerobik dan juga latihan resistans Kemudian selain itu, kita juga perlu memotivasi diri kita sendiri untuk terus melakukan perilaku hidup yang sehat Dan kemudian kita juga dapat mengkonsumsi obat-obatan untuk membantu menurunkan berat badan kita Terutama bila berat badan kita memiliki indeks masa tubuh di atas sama dengan 30 Ataupun pasien obesitas dengan masalah-masalah metabolik seperti kencing manis, darah tinggi, jantung, kolesterol Selain itu, kita juga bisa melakukan tindakan operasi bariatrik Ini biasanya dilakukan pada pasien dengan indeks masa tubuh yang sudah di atas 40 Ataupun di atas 35 Dengan penyakit-penyakit penyertanya seperti kencing manis, darah tinggi, kolesterol, maupun jantung Percayakan kesehatan Anda kepada rumah sakit murni Tenggu Cilidup Dan bagi teman-teman yang mengalami masalah dengan berat badan Dapat berkonsultasi lebih lanjut dengan dokter spesialis gizi klinik Terima kasih Terima kasih